Media Vietnam nilai timnas U23 Indonesia kalah dari Malaysia untungkan Vietnam Kekalahan timnas U23 Indonesia dari Malaysia dinilai menguntungkan Vietnam Sebagai informasi, dual timnas U23 Indonesia verus Malaysia terjadi pada Jumat 18 Agustus 2023 Pada kesempatan tersebut, skuad Garuda muda harus menyerah dengan skor 1-2 Hasil ini dinilai menguntungkan timnas U23 Vietnam Pasalnya timnas U23 Vietnam berpeluang besar bertemu Malaysia di semifinal Media Vietnam Thet Hau 247 menyebut bahwa Malaysia bukan lawan yang terlalu sulit Oleh sebab itu peluang Vietnam melaju ke babak final pun semakin besar Sementara itu pertemuan timnas U23 Vietnam dan Malaysia pada babak semifinal sendiri belum bisa dipastikan Bila kedua tim sukses memuncaki klasemen grup masing-masing Barulah timnas U23 Vietnam bakal bertemu Malaysia di babak semifinal piala AFF U23 2023 Bagas Kava ungkap masalah krusial di timnas U23 Indonesia Bagas Kava optimis skuad timnya bisa lolos ke semifinal piala AFF U23 2023 Posisi skuad Garuda muda saat ini berada di atas angin Sebelumnya kemenangan dengan skor 1-0 atas Timor Leste Membuat peluang mereka lolos ke babak selanjutnya semakin terbuka Namun kondisi ini masih menunggu hasil TM tim lain yang berlaga di babak penyisihan grup Bagas Kava menjelaskan kemenangan yang mereka dapatkan atas Timor Leste tidak mudah Menurutnya penjelesaikan akhir jadi masalah yang harus mereka perbaiki untuk laga selanjutnya Apalagi mereka sukses menciptakan 20 peluang hanya 5 yang mengarah ke gawang Meski masih harus menunggu pemain andalan Barito Putra ini masih optimis mereka bisa lolos ke babak semifinal Skuad Garuda muda berjanji akan mempersiapkan diri demi hasil maksimal di piala AFF U23 tahun ini Hasil penyisihan grup piala AFF U23 sejauh ini berpihak ke skuad Garuda Muda Pelatih timnas U23 Indonesia Shin Taiyong mengungkap permasalahan pemain mudanya Sehingga skuad Garuda Muda menelan kekalahan 1-2 dari Malaysia Seperti diketahui timnas U23 Indonesia dipaksa mengakui keunggulan Malaysia 1-2 dalam laga perdana grup B piala AFF U23 Pertandingan yang berlangsung di Rayong Provincial Stadium itu memang bukan hasil yang memuaskan untuk tim Merah Putih Tim Merah Putih awalnya mampu memimpin pertandingan lebih dulu lewat gol yang dicetak Ramadan Sananta Namun akhirnya Malaysia berhasil mengubah keadaan setelah Fiergus Tierney mencetak brace Berbicara hasil Shin Taiyong menyinggung beberapa hal yang seharusnya tak terjadi Pelatih asal Korea Selatan itu menilai sebenarnya timnas U23 Indonesia tak harus menelan kekalahan Sebab hadiah penalti yang diberikan kepada Malaysia itu diduga berbau kontroversi Hal ini karena Kadek Arel tidak melakukan kesalahan dan seharusnya tak ada penalti Namun akibat adanya tendangan penalti itu Shin menilai momentum skuad Garuda Muda sudah hilang Sebab karena tendangan penalti itu mempengaruhi para pemain muda timnas U23 Indonesia Untuk itu Shin Taiyong menilai hadiah penalti untuk Malaysia itu merupakan kerugian besar Menurut Shin hadiah penalti itu menjadi momen kebangkitan Malaysia Dalam ajang ini Shin Taiyong memang telah memberi kesempatan kepada beberapa pemain muda Namun masuknya pemain-pemain muda ternyata tak bisa membuat perubahan besar untuk timnas U23 Indonesia Sebab serangan yang dilakukan oleh tim merah putih masih mampu dihalau para pemain Malaysia Shin Taiyong pun buka suara terkait permasalahan pemain mudanya Melihat situasi ini Shin Taiyong menilai permasalahan yang ada pada pemain muda saat melawan Malaysia Di laga perdana piala AF-FU23 yakni soal pengalaman Shin menilai para pemain mudanya masih minim pengalaman Sehingga ada beberapa catatan yang harus diberikan untuk para pemain agar kedepannya bisa lebih baik Memang selama pertandingan ini kesalahan yang dibuat para pemain memang cukup terlihat Seperti saat mendapatkan umpan bagus di area pertahanan tim lawan lebih lama memang ngang bola dan terlihat takut mengambil keputusan Sehingga saat mau menendang bola atau memberi umpan masih dengan mudah dipotong para pemain Malaysia Kesalahan seperti ini sempat terlihat beberapa kali selama pertandingan berlangsung Situasi ini pun membuat timnas U23 Indonesia kesulitan mencetak gol Menurutnya Shin dalam pertandingan genting pengalaman akan sangat berguna Dengan pengalaman bagus pemain bakal bisa tampil lebih tenang baik saat menyerang maupun bertahan Jangan dihujat lagi striker 18 tahun timnas U23 Indonesia sadar dirinya kurang greget Janji perbaiki saat lawan Timur Leste Muhammad Ragil mengakui dirinya tampil kurang greget saat debut lawan Malaysia di Laga Perdana Grup B Piala AFFU 23 2023 Buntut kekalahan timnas U23 Indonesia dari Malaysia pada Laga Perdana Grup B Piala AFFU 23 Satu pemain mendapat kritikan pedas terutama di media sosial Pemain yang sering muncul media sosial yang jadi sasaran kritikan tersebut adalah Muhammad Ragil Padahal Ragil baru saja menandai debutnya bareng timnas U23 Indonesia Ragil mendapatkan panggilan setelah tampil impresif bersama Garuda Select musim lalu Ditemui usai latihan timnas U23 Indonesia Ragil mengaku bersyukur bisa debut saat lawan Malaysia Pemain setinggi 185 ini sadar betul bila penampilan di debutnya belum memuaskan Maka ia bertekad untuk memperbaikinya di laga selanjutnya Timnas U23 Indonesia perlu memenangi laga lawan Timor Leste untuk memperbesar peluang lolos Sementara itu pelatih timnas U23 Indonesia Shintai Yong mengaku segala fokusnya saat ini adalah mempersiapkan Garuda Asia untuk bisa tampil lebih baik lagi Terima kasih telah menonton!